Belakangan heboh banget ya kasus KDRT Kita gak mau dong jadi salah satu korbannya Jadi sebelum melangkah ke jinjang yang lebih serius Kenali dulu ciri-ciri pria yang berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT Kekerasan gak cuma fisik, tapi juga verbal Dan hal ini juga bisa terjadi pada semua wanita Ciri-ciri yang pertama sangat baik dan penyabar Loh, malah enak dong kalau dapet yang begitu Eits, tapi kalau terlalu baik dan berlakukan kita kaya ratu banget Patut dicurigai banget loh Terus yang kedua menjauhkanmu dari sahabat sendiri Coba deh perhatikan gimana sikap pacarmu ke sahabatmu Apa dia ingin mengenal sahabatmu atau malah kesal sendiri Dan ingin menjauhkanmu dari mereka Kita ini udah dewasa dan yang pasti udah kenal dengan sahabat lebih lama dari mas pacar Selama sahabat bukan pelaku kejahatan atau toksik Tindakan menjauhkanmu dari sahabat adalah salah satu cara pria Buat memilikimu sepenuhnya dalam arti negatif Ketiga, posesif berlebihan Pernah gak sih kalian disuruh laporan 24 per 7? Kalau kemana-mana mesti izi juga Tapi kalau sampai absen si doi bisa murkah Terus kalian minta pengertian sama mas pacar Dan doi kasih izin Tapi malah lakukan ancaman Awalnya sih mengancam Terus bisa berkata kasar Dan yang paling parah tindak kekerasan Keempat, semua hal mesti sesuai dengan apa yang dia mau Jangan mau jadi orang lain demi seseorang Dari indikasi ini Kamu akan ditutup berlebih dari doi Mas pacar bakal mengatur semua yang ada di hidupmu Kelihatan sepele kan? Bahkan hal seperti ini sering diartikan sebagai perhatian sama para wanita Tapi seberapa sering kamu diginikan? Kamu bisa dianggap sebagai boneka hidupnya Yang bisa dimainkan dan disakiti sesukanya Kelima, sering minta maaf Tapi mengulangi terus kesalahan yang sama Mas doi pernah berkata kasar atau hampir memukulmu? Ini udah red flag banget ya Kalau masih pacaran aja udah berani Gimana kalau menikah nanti? Bisa aja nanti dia ngaku kalau kilaf Tapi kalau doi mengulangi kejadian yang sama Dia bakal dengan mudahnya meminta maaf Dan menghijani pasangan dengan kata cinta Tapi nanti dia dengan tidak ragu akan melakukannya lagi Yang terakhir Kasar dan suka berkata buruk sama orang lain Perhatikan si doi kalau lagi ngomongin keburukan orang Kalau dia senang ngomongin orang tua atau mantan kekasihnya Lalu dirinya playing victim Ini bisa banget terjadi ke kamu Kalau pria cuma bisa melihat sisi buruk orang lain Maka di masa depan bakal hanya hal buruk yang dia lihat darimu Kalau kalian udah gak nyaman sama mas pacar Ada menemukan sinyal kerasan Mending kalian pertimbangkan dan pikirin lagi ya Jangan berpikir kalian bisa merubah seseorang dengan pernikahan Malah fakta mengatakan sikap pria yang seperti ini Akan lebih parah setelah menikah